Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di hobi teknik oke teman teman kali ini kita mau sharing ya kembali lagi ke bor bruceless 10 mili yang berlabelkan kamu leh karena ini mau kita pakai sehari hari makanya ini kita lili tulang ya untuk mencari torsinya karena kalau untuk di bidang saya pribadi di perbengkelan tentunya sangat membutuhkan torsi ya khususnya untuk ngeboran di besi yang kalau untuk RPM itu gak seberapa penting memang penting cuman gak terlalu melainkan yang penting sekali itu untuk torsinya ya karena kalau di bidang perkayuan mungkin gak terlalu seberapa nah ini kan besi menggunakan bor tangan jadi percuma RPM tinggi tapi tidak bisa mengimbangi dengan menekan yang kuat tentu mata bor akan cepat tumpul jadi lebih baik kita menggunakan RPM rendah tapi masih bisa mengimbangi dengan menekan yang kuat kecuali kalau kita pakai bor duduk ya nah ini kebetulan sudah kita gulung menggunakan kawat ukuran 0,7 ya karena yang standarnya ataupun bawaannya itu ukuran diameter kawatnya 0,6 mili dengan lilitan sebanyak 16l karena waktu itu kita bongkar kita hitung mencapai 16l nah kemudian kita up lagi untuk di bagian kawatnya jadi ini menggunakan kawat diameter 0,7 mili ya guys ya sebanyak 18l nah jadi yang pasti untuk torsi sedikit bertambah namun untuk RPM tentunya pasti nantinya akan turun ya guys ya enggak sesuai dengan standarnya pasti akan lebih turun lagi dan tujuan kita menaikkan torsi juga karena kita membutuhkan baterai yang kecil aja jadi kan ringan ya guys ya enggak terlalu berat karena memang sebenarnya bisa diatasi untuk di video kita yang sebelumnya untuk masalah torsi ataupun ketika pengeboran kita tekan lalu mati itu kan bisa kita atasi dengan baterai yang sedikit ampere lebih besar ya kalau yang kecil ini kan memang hanya satu paralel jadi arusnya sangat kecil sekali nah makanya kita coba lilit ulang untuk menaikkan torsi dan enggak terlalu makan di baterai gitu ya guys ya jadi biar lebih enteng aja dan lebih simple nah jadi kalau untuk teman-teman yang membutuhkan torsi jadi kira-kira seperti ini ya kita sekali lagi hanya sering jadi ini kita gunakan 0,7 mili sebanyak 18 lilitan dari yang standarnya 0,6 mili sebanyak 16 lilit nah kalau teman-teman membutuhkan RPM tentunya lilitan enggak usah terlalu banyak dan diameter kawat bisa di up lagi ya setidaknya maksimal di 0,8 aja deh enggak usah terlalu tinggi lagi apalagi enggak usah terlalu ke 1 mili karena tentunya memakan daya dari baterai tersebut ya karena semakin sedikit lilitan tentu arus yang disedot ke apa ya arus yang disedot dari baterai itu kan lebih cepat terkuras oke kalau masalah torsi gimana ya kalau feeling ini ya bukan sekali lagi bukan ilmu yang saya punya jadi mungkin dari pengalaman juga sih ya jadi kalau kita memperbanyak torsi tentunya arus dari baterai itu enggak seberapa tersedot melainkan kalau kita untuk menaikkan RPM tentunya sangat tersedot sekali jadi arus yang keluar dari baterai ini ya guys ya oke jadi kita langsung aja ini kita rakit lagi ya ini udah kita solder ataupun sudah kita satukan untuk penyambungan di bagian modul dan sepulnya ya ini bisa sih kalau kita naikin lagi cuman takutnya RPM nya terlalu pelan pelan sekali nantinya ya jadi kita putuskan lilitannya sebanyak 18 saja oke ini kita pasang dulu untuk kita cek kita ukur di bagian RPM nya ya nah ini kita ada yang lupa nih guys ya untuk tata cara penggulungan nya ini sama dengan impact range jadi temen-temen bisa simak di video saya sebelumnya tentang penggulungan di impact range karena tipe bruceless dan untuk pole nya masih sama ya ini 6 pole ataupun 6 krem jadi cara penggulungan nya masih sama dan catatan lagi ubahan ini dilakukan ketika temen-temen memang gak mempunyai budget lebih ya jadi kalau ada budget lebih gak perlu untuk ubahan seperti ini tinggal kasih baterai yang lebih bagus lagi ataupun baterai yang tipe high drain untuk baterai yang tipis seperti ini ya kalau temen-temen gak keberatan ataupun masih nyaman menggunakan baterai yang besar seperti ini yang seperti baterai impact range temen-temen cukup pakai ini saja saya rasa sudah cukup gak perlu ubahan di bagian 10 nya karena untuk saya rasa untuk unit ini sudah cukup sih ya sebenarnya gak perlu diapa-apain lagi cuman kalau temen-temen ingin lebih simple lagi ataupun lebih ringan lagi yang budgetnya sedikit low bisa melakukan ubahan seperti ini kalau temen-temen memang yang membutuhkan untuk di bagian torsi ya dan sekali lagi selagi modul ini masih bawaannya tentunya hanya ada pergeseran saja ya misalnya kita menaikkan torsi tentunya untuk di RPM akan turun nantinya dan begitu pun sebaliknya RPM akan naik torsi tentunya nantinya akan turun kecuali kalau temen-temen ganti modul yang memang data apa ya data dari modulnya memang lebih tinggi lagi ataupun lebih high lagi gitu ya jadi catatan buat temen-temen oke selanjutnya kita cek dulu di bagian RPM cek RPM menggunakan baterai yang besar ya guys ya oke kita cek untuk RPM nya ada di angka 1200 lebih ya 1250 ya kita anggap ya coba kita gunakan baterai yang kecil sebenarnya baterai kamule ini gak stabil ya kita ngecas nya aja lampu sudah hijau ntar lama-lama merah lagi udah hijau merah lagi sedangkan ini ini bawaan mastul ya kalau mastul gak stabil ya kalau sudah penuh hijau hijau terus dia gak ada merahnya mungkin apa ya kualitas dari per biji baterainya itu apa ya udah turun mungkin guys ya ya maklum aja ya mungkin temen-temen yang paham dengan kamule memang sudah paham oke kita ukur dulu menggunakan baterai kecil 1220 kurang lebih masih sama nah selanjutnya coba di adu baterai kamule oke tipe bawaannya ya kita cek dulu seribu gak sampai 1200 ya guys ya nah ini kita ada ada apa pembandingnya ya nah ini kita ada satu lagi ini yang versi standar ya kita ukur untuk RPM ya oh sebentar ini belum kita kasih ini ya stikernya ayo kita cek menggunakan baterai kamule versi standar ini ya oke di 1400 mendunakan mas tool oke naik 50 di baterai besar ya seribu 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 empat ratus dapan puluhan oke selanjutnya kita ke pengujian ya untuk ini kita bandingkan nanti ya versi standar dan versi yang sudah kita lilit untuk menaikkan di bagian torsinya oke kita skip dulu oke kita gunakan yang standar dulu ya awalnya kita bingung membedakannya ternyata disini ada selipan oke ini jadi unit yang standar kita gunakan matabor 14 10 mili 10 mili ya untuk baut 14 dan baterainya kita gunakan bawaan mas tool aja biar datanya setidaknya lebih akurat loh ya gak 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 aneh gak acak oke kita mulai ban 8 10 15 15 15 15 16 17 18 18 19 22 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke itu yang versi standar sekarang kita coba ke versi yang upgrade oke sekarang kita gunakan yang versi upgrade emang tidak ada bedanya cuma kita membedakan dari sini tadi selipannya oke terlihat jelas ya iya kita mulai selamat menikmati oke itu untuk yang versi upgrade oke guys ya teman-teman bisa gak oke teman-teman tadi terlihat jelas gak ya di video sebenarnya itu gak menjawab sih bukan masalah menjawab sebenarnya intinya gini kalau teman-teman khususnya di cordless yang tipe bruseless selagi modulnya itu masih bawaan ya kalau teman-teman mau merubah sebuah RPM ataupun torsi kalau teman-teman ingin sekali untuk menaikan RPM nya gunakan saja kawat yang lebih besar namun lilitannya dikurangi dari standarnya guys ya ataupun sebaliknya kalau ingin membutuhkan torsi bisa naikkan kawat juga di lilitan bisa diperbanyak lagi ataupun kalau memang di media angkarnya itu tidak memadai teman-teman gunakan kawat yang standarnya saja namun lilitan bisa diperbanyak namun kalau untuk di cordless yang sudah bruseless seperti ini biasanya untuk naik kawat sedikit dan untuk memperbanyak lilitan itu masih bisa ya masih mampu beda dengan tipe yang bruset ataupun menggunakan karbon brus ataupun arang itu medianya gak mendukung ya kalau kita bilang misalnya mau naikkan kawat yang lebih banyak lagi namun lilitan diperbanyak itu sangat sulit sekali sangat-sangat sulit ya jadi ya bisa cuman butuh apa ya butuh ketelatenan butuh trik lah intinya kira-kira seperti itu ya guys ya oke mungkin di video ini kita gak ngebahas tentang hasil akhir intinya sebenarnya hanya cuma gambaran aja ya jadi kalau teman-teman membutuhkan torsi sekian membutuhkan RPM caranya seperti ini loh kira-kira seperti itu dan cara penggulungannya pun sama ya di impact lens yang tipe-tipe bruseless di video saya sebelumnya itu sama tata cara penggulungannya dan siapa tau teman-teman juga mau ganti modul yang memang RPM nya tinggi torsinya tinggi itu bisa banget ya tinggal disesuaikan aja dari sepulnya ataupun gulungannya oke mungkin gak banyak yang kita jabarkan disini mungkin di video ini mungkin teman-teman sudah bisa berandai-andai ataupun sudah bisa mencerna oh berarti kalau ini kita giniin hasilnya ini kalau ini kita rubah hasilnya ini kira-kira seperti itu ya bukan masalah dari atau cara pengeboran kalau itu dari tangan teman-teman sendiri nanti yang merasakan perbedaannya sekali lagi seperti itu ya kita gak bisa seperti saya ngapur tadi kan secara kasat mata itu sebenarnya sama aja gak ada perbedaan tapi kalau dari saya pribadi tentu torsi akan beda banget ya dari versi standarnya meskipun standarnya RPMnya memang lebih tinggi kira-kira seperti itu oke mungkin itu dulu buat teman-teman semua mudah-mudahan ini bernampat ya buat teman-teman yang lain yang mau coba-coba apa ya menaikkan torsi ataupun butuh RPM sesuatu board brushless yang cordless kira-kira seperti itu apa yang saya sampaikan di awal-awal video oke cukup sekian dan seperti biasa buat teman-teman yang baru mampir di channel ini tonton video-video yang lain ya guys ya mudah-mudahan ada sesuatu yang bermanfaat buat teman-teman semua dan jangan lupa juga di subscribe klik loncengnya lalu klik yang tulisan semua ya agar setiap video terbaru dari kami teman-teman dapat notifnya meskipun sekali lagi kita gak konsisten ya mohon maaf sekali lagi jadi sebenarnya ya pokoknya kalau ada sesuatu yang ini akan kita share kita gak memfokuskan harus setiap minggu itu upload ya takutnya nanti malah gak bermanfaat buat teman-teman oke cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati